Dari semua bidang ini, semuanya kan sama dengan kita membangun kota ini, bidang-bidang pembangunan kota. Kita bisa berkolaborasi, bersinergi, bekerja bersama untuk kota ini. DPD LDII Kota Ambon menjelenggarakan acara pelantikan pengurus hasil musyawarah daerah atau musda, sekaligus menggelar rapat kerja tahun 2023. Acara berlangsung di Afira Hotel Ambon pada Rabu 26 Juli 2023 dihadiri oleh berbagai tokoh termasuk penjabat wali kota Ambon, Bodewin Watimena. Ia mengapresiasi kinerja LDII dalam memberikan kontribusi bagi bangsa, baik dalam bidang dakwah maupun sosial. Pemerintah kota Ambon mengakui LDII terus eksis dan berkarya untuk membangun bangsa, termasuk di wilayah kota Ambon. Keterlibatan LDII sebagai mitra pemerintah setempat juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mencapai tujuan bersama. Ada delapan bidang yang diupayakan oleh LDII secara nasional dan itu dia menurun ke DPW Maluku dan juga DPD Kota Ambon. Kita harapkan dari semua bidang ini, semuanya kan sama dengan kita membangun kota ini, bidang-bidang pembangunan kota. Kita bisa berkolaborasi, bersinergi, bekerja bersama untuk kota ini. Hal terpenting adalah yang tadi saya bilang membangun kota Ambon yang harmonis, sejarah dan religius, ini menjadi bagian dari kerja-kerja LDII. Sementara itu, Ketua DPD LDII Kota Ambon, Rohmatu Helelu mengatakan, LDII siap berkontribusi dalam mewujudkan kota Ambon yang harmonis, profesional, dan basudara. Ia menyampaikan pentingnya jiwa kebangsaan dalam proses pemilihan pengurus LDII, baik di tingkat kota maupun provinsi. Generasi yang memaham agama alimfa, jadi itu dasar dari bagaimana kita menjaga generasi yang paling baik. Mendukung dengan teknologi ataupun perbaruan perubahan kota, selalu kita siap bagaimana kita punya generasi dengan memahaman agama, sejarah ini meningkat, membaik, seolah teknologi dan informatika siap dikuasai lah perlahan. Setelah acara tersebut, LDII Kota Ambon memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam pembangunan dan kemajuan kota Ambon. Warga LDII Kota Ambon akan terus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih.